Kita curandor yang sering tinggi Sumedang ini alhamdulillah berkaitan dari tim, tim yang kita bentuk khusus untuk penanganan curandor di Kabupaten Sumedang ini. Kita berhasil mengungkap di awalnya dari tiga perkara yang memang kita memperjadikan yang terjadi di wilayah kesamatan Sumedang-Mutara, Kabupaten Sumedang. Di mana kita berhasil mengungkap pelaku sebanyak dua orang dan di mana perannya dia selaku komitif. Pada saat melaksanakan aksinya, mereka juga para pelaku ini selain membawa peralatan seperti Pugite juga selalu membawa sajang. Nah, kemudian hasil penyelidikan dan penyelidikan kita menurut pelakuan dari para pelaku ini, sudah melaksanakan aksinya sekitar 25 TKP di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan hal ini masih kita kembangkan yang mudah-mudahan bisa berhasil kita ungkap semuanya. Namun baru awal ada tiga LP yang terkait dengan para pelaku ini. Nah, kemudian tersangka ini ada dua di mana dua-duanya merupakan presidivis. yang satu pernah diponis satu tahun, kemudian yang lainnya satu tahun, sembilan bulan. dan tentunya ini patut kita kembangkan juga untuk mengungkapkan perkara terambang lebih-lebih. Nah, kemudian modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, yaitu dengan cara membuka kunci kotak menggunakan besi kuningan, kemudian membuka kunci menggunakan kunci T. dan juga sementara ini, ya dari barang bukti yang berhasil kita amankan, ada sekitar 6 kendaraan untuk motor di roda dua, yang dimana dua dari pelaku, yang keempat, tempat lainnya merupakan milik korban. dan ini silahkan bagi masyarakat yang merasa kehilangan, merasa kehilangan, silahkan bisa dicek, bukan langsung ke polos mudang, ke saat persi polos mudang, di cek apakah mungkin, ya, yang kita amankan itu ada, punya keluarga yang merasa kehilangan. Dan terhadap kedua pelaku ini, jatunya, ada ancaman hukuman, dengan akan pasal 363 ayat 1, ke-3 ke-4 dan ke-5 kawak pidana, itu pasal 65 ayat 1, dengan ancaman pidana kurungan maksimal 7 kawak. Ini tuh berkait untuk pengungkapi petara, kurangur, yang berhasil berhubungan. Sasarannya? Untuk sasarannya, dimana di pengukiman-pengukiman yang padat penduduk, serta di depan tokoh-tokoh, salah satu ini juga, yang berhasil kita lakukan di depan abang. Mereka jaringan mana? Jaringan yang kita ungkap ini, kebetulan dari Ibrahim Mayu. Nah, ini untuk di 25 TKP ini, mereka berhasil selama beberapa tahun? Kurun waktu, hasil penyelidikan kita, menurut keterangan yang mereka sampaikan kepada penyelidik, kurun waktu dari tahun 2022, jadi dari sekitar bulan Oktober sampai saat ini. Pada saat telah penangkapan, mereka berusaha melawan perugas, dan juga mereka membawa saja. Jadi, kita tidak berhenti sampai di sini. Untuk kasus ini, kita harus melakukan pengembangan. Apalagi dari pengakuan mereka, mereka sudah melakukan kejahatannya di 25 tempat kejadian perkaraan. Dan tentunya, tidak memiliki kemungkinan akan berkembang ke perkaraan lainnya, dan juga kemungkinan kelompok yang lainnya, termasuk jaringan dari penadahnya. dan satu hal lagi, tentunya, keberhasilan dari tim, dari satisip Pol Semedang ini, tentunya buku dukungan dari seluruh warga masyarakat. Jadi, silakan, yang dukung kami, bantu kami untuk mengungkap kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi Pol Semedang, yang memang cukup tinggi. ini, salah satunya, yang bisa dibantu oleh masyarakat, yang bisa diperbuat oleh seluruh warga, untuk meningkatkan pengamanannya terhadap kendaraan yang dikenikinya. Ya, misalkan menggunakan keganda, atau pada saat disimpan, itu di tempat yang aman. Karena, selama ini, kami melaksanakan patroli, yang salah satunya, yang mulai kita lakukan, mulai perhentif, masih melihat, di beberapa lokasi, beberapa tempat, ada warga yang menyimpan motornya, yang diletakkan dulu saja, di luar pagar, atau pagar yang tidak dibuji. Nah, salah satu itu. Kemudian yang kedua juga, silakan, bila warga, ada yang melihat, mendengar, atau ada yang ditawarkan, ya, kendaraan motor, yang mencurigakan, harganya di bawah pasaran, turat-turatnya tidak ada, silakan lapor ke kami. Jadi tiga salah satu, pintu bagi kami, untuk mengungkap, perkara kurang-kurang yang terjadi. Baik, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.